Intro Aku terus berusaha menyusuri samudera kota ini Bersama kenangan dan kisah-kisah ulama yang adanya Dan sekarang sampailah kita untuk mengenal sosok yang sangat aku kagumi Nama dan senyumnya masyur di masyarakat Indonesia Terlebih khusus di kota Surakarta Beliau adalah Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habshi Ternyata bukan hanya aku yang terkagum-kagum dengan sosok Habib Anis Beliau sepengetahuanku dikagumi oleh berbagai kalangan Beliau adalah Khalifah leluhurnya di Indonesia Juga termasuk tokoh pembesar Alawin di zamannya Ya Men Mida Dalam catatanku, bukan hanya majlis ilmu Habib Anies yang mengajarkan ahlak dan adab. Wajahnya pun turut serta memberikan pelajaran bagaimana adab dan ahlak seperti datuknya Rasulullah s.a.w. Tak heran beliau mendapat julukan The Smiling of Habib Karena seluruh yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah Salamatnya masih hidup, masih hijau misalnya itu Jadi tesbihnya itu membawa berkah kepada yang dikubur sehingga dapat ampunan Habib Anies lahir di kota Garut dari pasangan Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi Dengan Hababah Khadijah binti Ali Al-Qadri Yang masih memiliki garis keturunan dengan Sultan Abdurrahman Al-Qadri di Pontianak Sejak kecil beliau sudah ditinggal wafat oleh sang ibu yang saat itu masih menetap di kota Garut Setelah kewafatan sang ibu, ayah handanya berhijrah ke kota Surakarta membawa Habib Anies kecil Aku akan mengkonfirmasi catatanku sekaligus bertanya akan hal ini Kepada putra beliau dan sekaligus menerus jejak juang Habib Anies di kota Solo Yaitu Habib Hasan bin Anies Al-Habsi Habib Alwi beristri seorang syarif ada di Garut Al-Qadri Yang misi keturunan dari Kerajaan Al-Qadri di Kalimantan Di situ mendirikan sekolahan juga di Garut Tapi sekolahan itu karena Habib Anies lahir kecil sudah ditarik dibindah ke Solo Akhirnya yang dulu mengelola yang apa namanya di Garut itu Dia sudah lepas, tidak ada hubungan ke sana Anak-anaknya juga mesti kecil-kecil Tapi sekolahan itu sampai sekarang mesti berdiri Tapi manhajinya sudah berbeda dengan di zaman Habib Alwi Habib Anies usahanya mungkin sekitar 6 tahun ya Mesti kecil sekali, masih 6 tahun Dia dengan saudaranya dua saudara Dalam dunia pendidikan, ayah handanya sangat ketat mengawasi Uang lingkup pendidikan Habib Anies Hingga terbentuklah karakter beliau yang kita kenal hingga sekarang Habib Anies sekolah dulu di tempat sekolahan yang dididikan orang tuanya Yaitu di sekolahan Rabitah Al-Alawiyah Di situ, di sekolahan itu tidak, dia dididik sama Habib Ahmad bin Hussein Al-Attas Habib Ahmad bin Hussein Al-Attas itu mesti cucu dari Habib Abu Bakar Sehfutuhnya Habib Ali, Ahmad bin Hussein bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas Nah dia dididik di situ Di zaman itu, sebaya sama Habib Ali itu ada yang tidak banyak, ada yang dikirim ke Hadramud Saya belajar di Hadramud Tapi Habib Hussein bilang ini Habib Anies disini Insya Allah saya dididik tidak kalah sama orang-orang yang berangkat ke Hadramud Jadi belajar di tempatnya Habib Ahmad bin Hussein Itu yang pernah kita dengar, itu Habib Ahmad itu bukan orang yang kaya Tapi setiap muridnya itu hatam kitab Maka Habib ketika itu menyembeli ayam Untuk makan-makan, makan enak bersama dengan para muridnya Itu dakwahnya seperti itu, gurunya Habib Anies Sehingga murid-murid yang belajar di sana pun juga akhirnya semangat belajarin Karena kalau hatam dapat hidangan makan daging yang enak ketika itu Di tahun 1953 Masehi, setelah kewafatan ayah andanya Habib Anies tampil menjadi penerus juang dakwah menggantikan sang ayah Di kala usianya yang terbilang sangat muda Namun kapasitas ilmu, pengalaman, pribadinya sudah terbentuk sebuah karakter yang sangat kuat Semua ini karena didikan sang ayah Ketika Habib Awli meninggal, itu anaknya yang laki yang paling besar Habib Anies Yang ada di Indonesia ya Yang paling besar Habib Anies Dan umurnya juga masih muda Umurnya 24 tahun Al-Habib Anies masih sangat muda Walaupun beliau sudah menikah ketika itu Bahkan sudah menikah Bahkan sudah punya anak Putra beliau bernama Al-Habib Ali Yang memberi nama Putra beliau Habib Ali ini Habib Alwi Masih sangat muda sekali Dan artinya dikatakan pengalaman-pengalaman Karena dapat pendidikan dari abahnya luar biasa Makanya Habib Ali mempersiapkan pemuda seorang Habib Anies ketika itu Dengan pendidikan yang lebih daripada saudara-saudaranya Bukan berarti kita melebihkan adab Tapi saudara-saudara dapat pendidikan dari Habib Alwi Tapi Habib Anies punya bonus Bonus pendidikan beliau Habib Anies Saud Abu Bakar bin Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Habib Saud Muhammad Kadalik Amin Ahmad Salmin Doman Al-Walid Dan masih banyak yang lain diantaranya Amin Abdullah Kakaknya abah itu juga sama seperti itu Kemudian dapat pendidikan dari Habib Alwi Sepeninggalnya Al-Habib Alwi Tampuk pimpinan dipegang khalifah oleh Al-Habib Anies Dan kemudian beliau pun datang ke Masjid Aryat Mengimami di Zawiyah Sebagai seorang imam Dan di bawah pimpinan seorang ulama Ketika itu guru beliau Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Attas Wal-Habib Abdul Gadir bin Umar Mawla Khaylah Dua orang inilah yang kemudian mendampingi Al-Habib Anies Dan banyak kalangan orang-orang tua ketika itu Dari kaum alawiyin Masyaikh al-arifin Yang juga mendukung Jangan kamu patang arang Jangan kamu kemudian lemah semangat Lanjutkan Habib menjadi istafet ayahmu lanjutkan Banyak yang mengganggu Al-Habib Anies Banyak yang mengganggu Al-Habib Anies Tapi Al-Habib Anies dengan jiwa yang semangat Sudah dipersiapkan amunisinya oleh abahnya Pendidikan yang luar biasa dari abahnya Gemblek mentalnya luar biasa Jadi sepeninggal abahnya Habib Anies enggak begitu goyang Kak kaget Walaupun masih muda ya Namanya anak muda kan kita bisa lihat Ingin bermain dengan temannya Ingin seperti orang-orang Pakai celana Pakai S-B Pakai bisbah Habib Anies Datang ke Pasar Kleber Punya kios disana Tapi semenjak sepeninggal Habib Alwi Tidak dia pernah tinggalkan Tetap bekerja Tapi waktu menjelang zuhur Dia pulang ke rumah untuk imam sholat zuhur Dalam bimbingan Habib Al-Habib Ya Anies waktu zuhur harus tepat waktu Zawiyah sudah banyak orang yang harus hadir di tempat ini Malam Jum'ah enggak boleh telat Dapat pendidikan dari sana sini Haib Anies ini Tidak hanya dari abahnya Tapi dari sana sini Dan dari kalangan orang-orang tua Kaum Shiban Habib dan banyak para ulama di zaman itu Termasuk dapat nadhrah langsung Haib Anies Dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Esgaf Inilah yang menjadikan sosok figur Seorang khalifah Al-Habib Alwi Beliau Al-Habib Anies bin Alwi Habib Anies itu seorang yang sangat visioner Ketika di zaman itu Orang belum memikirkan dakwah dengan radio Dengan TV Habib Anies itu sudah memikirkan dakwah Dengan radio dan dengan TV Sudah mengupayakan Maka majitriat itu pernah ada siaran TV ketika itu Ada pemancar untuk TV Jadi yang di rumah pun bisa mengikuti Gagetan adat di majitriat Dan beliau itu punya prinsip di dalam dakwah yang luar biasa Itu bagaimana kamu itu menghidupi dakwah Bukan mencari hidup di dalam dakwah Maka beliau itu membuka pertokohan sebagai motivasi Untuk siapapun juga yang mau berdakwah Kamu juga harus punya pekerjaan Jangan sampai nanti kamu gak punya pekerjaan Hanya menggantung daripada hasil dakwah Nanti akhirnya dakwahnya kurang ikhlas Habib Anies bangun pertokohan sebagai bentuk kemandirian ekonomi beliau Dan juga beliau ingin berkhidmat di masyarakat Habib Anies orangnya Disamping dia aktif mengikuti majelis Dia juga berdagang Dia berdagang Makanya dia gak mau Seperti minta bantuan itu Dia gak mau Orang harus berusaha Berusaha Tunjukkan usaha Nanti bantuan itu datang sendiri Kalau kita punya prestasi Pasti banyak orang yang bersimpati Habib Anies dari kecil sudah dagang di pasar klewer Punya kios di pasar klewer Dari sebelum kios yang ini Kios ini kan bangunan yang ketiga Jadi sebelumnya dari kios kecil Habib Anies sudah dagang Dan kain batik Juga buka usaha Tadinya usaha mengikut sama orang Di perusahaannya orang Terus buka sendiri Pabrik Makanya terus Habib Anies itu Karena bangun ini dibawa toko-toko Sebelum ini juga ada toko masjid riap di samping Itu Orang gak bisa Dudut mengandalkan bantuan orang lain gak boleh Harus kerja sendiri Bantuan orang lain itu Bantuan orang lain itu hanya tambahan Tapi harus di tekel sendiri Semua dijaga oleh Habib Anies Tidak ada satu pun yang ditinggal oleh Habib Anies Semua dijaga oleh beliau Termasuk buku simpanan yang menjadi rujukan pembacaan kitab Al-Habib Alwi Dijaga oleh Habib Anies Dan itu disimpan di dalam kamarnya beliau sendiri Tidak dikeluarkan Termasuk juga apa yang dibaca di dalam kitab Apa itu namanya Suhaib Bukhari Itu kan kitab Suhaib Bukhari Habib Alwi dulu baca kitab Suhaib Bukhari dengan kuras-kuras Jadi dikumpulkan oleh Habib Alwi dibengket Dikopi dibengket Dan itulah yang dibaca oleh Habib Anies Kita sering bertanya sama Habib Anies Apa ini sama Habib dengan kitab Bukhari yang lain ini Cuma ini yang dibaca sama Walid Jadi hatta buku yang dibaca sama Habib Alwi pun Ditinggal sama Habib Anies Ya ini yang dibaca sama Walidi Ya ini yang anda baca Duduknya Habib Alwi dulu Walidi Ya ini yang anda duduk disini Nah termasuk semua Habib Alwi itu kan juga marah senyum Makanya Habib Anies juga senyum kepada orang Sepeninggal beliau akan wafat pun beliau senyum Bahkan mukanya seperti bulan purnama Sosok dan pribadi Habib Anies yang sangat gigih dalam memperjuangkan dakwah Menjadi contoh suri toladan bagi keluarga dan para pecintanya Habib Anies mampu mendedikasikan dirinya Hartanya dan pikirannya untuk kemajuan dakwah agar tersebar luas dan masuk ke dalam berbagai kalangan Salah satu bukti perhatian beliau terhadap dakwah adalah keistikomahan beliau dalam penyelenggaraan Kiroah siang di Masjid Ria Nah satu seluruh surat mendedikasikan orang mendedikasikan yaitu mendedikasana Jadi di jiwanya, di agamanya, di agamanya, rakyat nama Jadi tiga anggar Kalau kau menjalankan tugas ini, nilai saya kan, saya anggap komplit saya Bani sangat taruh perhatian Sampai dia waktu itu dia punya toko di kios di pasar Itu kalau mau duhur, dia kembali kesini Nah ditinggal, pasar itu Diseru pegang dia punya adik, dia kesini hadir Sangat aktif, selama di Solo dia selalu hadir Kiroah itu Seperti inilah sosok Habib Anies Beliau sukses membuat sebuah lingkungan yang kuat secara duniawi Dan juga kuat secara ukrawi Sepengetahuanku, banyak tamu Habib Anies yang datang setiap harinya Selain menjamu para tamunya dengan makanan Beliau juga menyediakan buku-buku sebagai bentuk kepeduliannya akan ilmu Yang tersusun rapih di perpustakaannya berderet ratusan kitab Yang berada di sekiling Zawiyah Masjid Riyad, kota Surakarta Saya kira orang-orang dari Hadromut itu Dia tidak ada duduk yang cuma ngobrol Jadi kalau duduk itu mesti baca buku Sebelum duhur, nunggu duhur Ya tidak enggak, minum teh sama baca kitab Baca kitab Belajari bareng, baca bareng Yang tahu ada salah dibetulkan sama yang lebih tahu Yang seperti itu Itu saya kira ya sejak Habib Alwi masuk ke Solo saya kira Cuma dulu kan tidak langsung di sini tinggalnya Jadi dia banyak menyediakan kitab Orang belajar harus sama guru, tidak boleh belajar sama kitab Tapi karena guru sudah berkurang Yang dia harapkan itu berkurang Ya dia banyak baca kitab Jadi kitab-kitab yang Samping Habib Alwi sendiri beli Atau yang saya kirim Itu pasti biasanya di belakangnya itu ada catatan Misalnya pakai pensil itu Jadi halaman gini-gini Apa yang dulu mungkin dia terkesan Atau hal yang mungkin nanti dia mau nyari Perbandingan itu dicatat di belakangnya itu Hidupnya yang baca buku Terakhir itu baca buku Sama menyalin kitab Dari zaman Habib Alwi itu Kitab wasaya atau apa yang Tulisan tangan Tulisannya tangannya kan dulu Mungkin kalau orang yang tidak biasa baca kitab Bahasa Arab mungkin kesulitan Jadi disalin sama dia Beli kertas Tapi tidak boleh mengandalkan kitab Baca kitab Baca kitab sebanyak-banyak mungkin Tapi tidak boleh mengandalkan semua kitab Jadi hal-hal yang mungkin ditemukan di kitab Baru yang iskal harus ditanyakan Sebab di lemari dia itu ditulis Man sheikhuh kitabuh akhto' akhtar min suwabuh Jadi yang sheikhnya itu kitab Kesalahannya lebih banyak daripada yang betul Karena kitab ini kan macam-macam Hingga pada tahun 2007 Setelah gegap gempita Kegembiraan di Hari Raya Idul Fitri Habib Anies wafat meninggalkan segala peninggalan dan juga kenangan Kami Allah saya katakan Semenjak ada Amin Habib Anies Tidak pernah saya merasakan hidup di dunia Nekmat yang ada Hawal itu rasanya raih Pertemu dengan tamunya Menyapa tamunya Semua orang yang kecil Yang muda Yang tua Yang perempuan Yang laki Merasa dekat dengan Al-Habib Anies Disapa? Semua beliau disapa? Yang alim, yang tidak alim Semua disapa? Itulah istimewanya Menurut saya ya Mungkin itu masih di bawah jauh Jadi mereka-mereka yang pernah bertemu dengan Al-Habib Anies Sosok beliau seorang figur Seorang Habib Anies bin A'lawi Al-Habib Anies Kini tinggalah kisah dan suri toladan Habib Anies yang dapat kita kenang Dari peninggalan-peninggalan dan jeripayah beliau Menjaga jejak para leluhurnya Sepengetahuanku Masih banyak yang belum diungkap Dari sosok Habib Anies bin A'lawi Al-Habzi Esok kita akan membahas tokoh-tokoh lainnya Dan menyusuri jejak mereka Sebagai jejak ulama Saksikan episode berikutnya Dengan mengenal lebih dalam sejarah Haul Solo dari pertama kali diadakan Untuk menyelami jejak ulama di kota Surakarta Setiap minggunya Hanya di Nabawi TV Karena Habib Al-Habzi ini Tamunya banyak ya Dia rumahnya terbuka Banyak tamunya seduduk Mereka itu Teman-temannya ini Mengharap dibuat Haul Awalnya Jarang yang datang Dan mungkin bisa dihitung dengan jari tangan Sepuluh, dua puluh, tiga puluh orang Paling banyak mungkin lima puluh, lima, lima puluh orang Tapi Satu orang diantara mereka yang datang itu Bahkan bisa menyamai dengan seratus ribu manusia itu Di Haul itu Adalah Murid Dari seorang guru Yang berkumpul bersama Di hari wafatnya guru Akan mendoakan guru tersebut Dan mungkin mengenang kebaikannya Saat duduk bersama tersebut Itu Namanya Haul Terima kasih 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 Terima kasih